Intro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang menjamin ketersediaan Blanko KTP Elektronik aman jelang pemilu tahun 2024 mendatang dalam memenuhi kebutuhan Blanko KTP Elektronik disduk Capil Tanjung Pinang secara rutin memenuhi ketersediaan Blanko selain itu disduk Capil Tanjung Pinang juga terus menggesa percepatan perekaman data pendudukan ke setiap sekolah tidak hanya itu program jemput bola perekaman KTP Elektronik ini juga menyasar kaum disabilitas untuk pemilih pemula yang harus kita juga selesaikan karena mereka juga mempunyai hak pilih satu untuk disabilitas yang dua ini kita sudah turun ke lapangan kita semuanya kita bekerja tanpa lelah untuk menyisir di lapangan SMK khususnya dan ini sudah kita lakukan tim kita tim percepatan namanya perekaman yang ada di disduk Capil dipimpin oleh kepala bidang pendakaran penduduknya kita sudah lakukan di semua sekolah SMK sekarang kita berjalan disduk Capil kota Tanjung Pinang menyebut penerbitan KTP Elektronik dalam satu hari mencapai 100 lembar kemudian dalam lima hari maksimal disduk Capil mencetak KTP hingga 700 lembar Hasandi GoTV News melaporkan terima kasih terima kasih